Upsen guys, yang selain kehilangan remote tv-nya Bajan pemerintah game bisa sampai tiga juga Gak gitu juga sih Weh Halo teman-teman, welcome to episode ini setelah game Robbery Bob, Man of Steel Ya, jadi kita akan bermain game Robbery Bob atau game maling Aduh, gue mau klarifikasi dulu Tisha Jadi, gue sebenarnya udah malas banget jadi youtuber Jadi, ya, gue bakal coba untuk ya, jadi maling aja temen ya Sedih banget Oke teman-teman, dan langsung saja kali gitu kita lanjut ke gameplaynya ya guys ya Dan disini seperti yang kalian lihat ya, gue udah dikasih story dari awal-awal main Dan nanti gue bakal tunjukin story-nya gimana Jadi, kita langsung mulai aja kali ya Oke, langsung aja setah Nah, ini nanti gue bakal ceritain dari mana awal mereka bertemu temen-temen ya Ini dia, oke Mengeluarkanmu dari penjara bukanlah bantuan kecil, Bob Atau apa? Terima kasih Aku sangat menghargainya Oke, ini adalah karakter kita yaitu adalah Robbery Bob Namanya Bob Aku tidak melakukannya untuk amal singkatnya Kamu beruntung budi kepada aku Di depan sana ada rumah kosong Masuk dan ambillah barang di dalamnya Weh, ini rumah siapa, Bro Wow Oke, jadi disini ada barang curian Hantori cepat Hantori bergerak Geda, magi cepat Makan inventory Hmm, inventory ada apa? Layar item dan peningkatan adalah tempat Kamu bisa menggunakan semua coin yang kamu temukan Untuk memberikan peningkatan kemampuan baru Berkakas aneh dan pakai keren Oh, jadi ternyata di inventory ini kita bisa kasih skill Terus kita bisa kasih alat-alat Dan ini ada deskripsinya dan juga ada pakaian Hmm, menarik sekali ya Apa yang kadang budi? Gila dah, nanti dulu ya Kita bakal coba selesaikan misinya terminal ya Nah, ini ada tulisan welcome Kita masuk Wow Ini bisa kayak gini ya Paham? Apakah ini milikmu? Kasih kerja Aku hanya ingin mengujimu Sebelum kita benar-benar mulai pekerjaan berikutnya Apa yang membuat? Oh, ini rumah ini ya Rumah placeholder gitu Oke, nice Bagus semuanya Jadi kita udah mendapatkan 3 bintang Let's go, teman-teman ya Oke, dan sebelum kita memulai Kita lanjut ya Kita bakal lihat story-nya terlebih dahulu ya Mari kita lihat sini Ini adalah story-nya ya teman-teman ya Di pedahulan, mari kita lihat Kalau kesepian nih Udah 10 hari ini aku terjebak disini Loh, apa itu? Oke Udah bisa mengawarkannya Let's go, keluar Tapi dari siapa ini ya? Hmm Ada seorang pria Dengan Dengan baju berwarna oranye Kemeja warna oranye ya Dan dia menawarkan kita sesuatu Ini ada logo uang Berarti dia membutuhkan uang buat kita ya Jadi kita sengaja dimanfaatkan nih sebenarnya oleh bapak-bapak ini ya Tapi gue gak tau Apakah dia bakal berbuat baik atau berbuat jahat ya Jadi gue langsung aja Tak ada orang di rumah Untuk babak level berikutnya ya Apa yang harus kita lakukan nih? Untuk membayar utang besarmu padaku Aku menyuruhmu untuk masuk ke dalam rumah ini Dan mengambil semua barang Kau ingin aku melakukan pekerjaan kotormu Sepertinya aku tidak punya pilihan lain Jangan khawatirmu Kebetulan aku tahu Bahwa tak ada orang di rumah saat ini Wah, 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 wah Ini kayaknya pemilik rumahnya udah pernah pergi Dan Well Video-nya juga gak di kunci teman-teman ya Jadi kita bisa ngambil sepuasnya ya Oke, pakaian kotor Dompet kosong Kita ambil-ambil aja semuanya teman-teman ya Oke, silet bekas Waduh Gak bisa ambil yang lebih mahal apa ya? Garbu plastik Waduh Ini apa nih? Firework kah? Mainin rusak Waduh, mainin rusak aja diambil Kotak perhiasan Mahal ini, mahal ini Langsung kita bawa pulang Nice Teman-teman berhasil Oke, sempurna ya kita dapet ya Sangat begitu sempurna Oh Kita tiba-tiba diarahkan ke toko Kayaknya kita perlu beri barang sesuatu Mungkin selalu itu Gak bakal beli barang dulu Kita coba upgrade skill teman-teman ya Dimana dari 0 review dulu ya Nah ini Upgrade aja semua Oh, 20 Oke, sama semua ya Nah, kayak gitu aja dulu ya teman-teman ya Ada 2 Diam-diam Seminan Dan lain-lain Nanti kita bakal coba upgrade lagi Sana-sini ya Kalau misalnya uangnya udah penuh Pemandangan untuk dilihat Oke, judulnya adalah Pemandangan untuk dilihat Pekerjaan bagus Tapi kamu tidak akan bisa membayar utangmu Dengan memberi kotak kosong Lah, kotak perhiasan yang tadi kosong Untuk membuktikan kemampuanmu Aku menyuruhmu untuk menyelinap masuk rumah ini Tanpa terlihat Oke, baik Aku akan berusaha sesenyap mungkin Oke, ternyata disini udah ada nenek tua Teman-teman yang menjaga Di sebelum-sebelum-sebelumnya Itu tidak ada Siapa-siapa teman-teman Dan ternyata disini udah ada orang Wow So amazing nih Barangnya disini Oke, tutup dulu Ini apa nih? Quarren kemarin Aku selalu kelingan bareng ini Absen guys Yang selain kehilangan remotivinya Wah ini sering banget sih Bukan sesering mungkin Tapi semua orang pernah mengalaminya lah ya Disini ada bareng Bentar Oh disana gak ada bareng Kayaknya ya Oke Nice kalau gitu ya Udah cukup kayaknya sampai disini Kita berusaha lari dari sini Wih, wih, wih Ini bisa lihat Wih, bisa dengar maksudnya Salah, salah, salah Nice Seperti biasa kita sempurna Lagi dan lagi Teman-teman ya Oke Mudah sekali Judulnya adalah Mudah sekali Teman-teman Oke, apa yang harus kita lakukan disini Sekarang kamu mulai paham Aku pikir sudah saatnya kita kaya Kaya dari mana? Masuklah dan ambil barang apapun Yang ternyata mahal Barang mahal Aku mengerti Barang mahal apa ya? Tas mungkin? Atau Baju mewah? Atau bisa di mobil gak sih? Gak mobil sih Atau laptop kali ya? Atau handphone lah ya? Yang terlihat mahal Oke Bob akan mengambil apa ini? Barang yang terlihat mahal Uh, dia disana Let's go Buru-buru-buru Dia ambil Nice Sepertinya dia tidak mahal Dengan hitam rusak Enggak tuh Dia ambil Apapun yang terlihat miskin Ini diambil Bapak bocet Gunungan benang aja Berharga Mungkin karena udah Seseringan di penjara Dikasih kayak gitu kan ya Oke, ini apa nih? Apa barang langkahnya ini? Let's go Wajan penggorengan Bob Itu mahal gak sih Wajan penggorengan itu? Eh, sebentar 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 Jangan diremehin guys Jangan diremehin Wajan penggorengan itu mahal nih Seperti yang Nih, lihat nih Nih, gue kasih tunjuk Wajan penggorengan itu ini bisa sampai 3 juta Bahkan yang lain aja Gak terlalu tulis mahal Nih, lihat mahal sendiri tuh 3 juta What the hell man Gitu guys Ya Jadi jangan diremehin Bener yang diambil Bob ini Wajan penggoreng ini mahal bro Wow Ini apa nih? Daging gitu Oh, sis tek sisa ternyata Gue kira daging wahyo ali 5 Oke, nice Let's go Berhasil dalam sekejap Oke, next Level 5 ya Membuat kebisingan Apa nih? Membuat kebisingan Aku tak ingin terdengar sombong Tapi aku pemain bowling yang cukup berbakat Aku bahkan pernah memenangkan piala Really? Maksudku Orang lainnya menang Ah Kira Lu sendiri Woy Tetapi semua orang tahu Aku sahayang sahasnya menang Itu lu iri gitu Itu lu iri Itu yang membawa kita kemari Masuklah dan rebut kembali Piala orang Piala orang kamu rebut-rebut Ah, parah sih Apa nih? Bob sangat menyap ketika sedang menyelinap Seperti ini Begitukah? Dia kayak gini Jalan ke gigi tuh Enxleykopedia Oh, mahal nih guys Karena udah terlihat langka ya Encyclopedia Siapa nih? Buku tulis Nice Cukup berharga juga ya Barang-barang Berlari itu lebih berisik Berusaha lah Lari cepat menuju pintu Gimana caranya bang? Apa nih? Piala bowling Ah, piala bowling orang Kamu ambil juga Gimana caranya guys? Lari cepat gitu kah? Gak gitu juga sih Weh Lah Ya Gimana caranya guys? Cara agar lari cepat Tapi gak gitu Gagal guys Tidak Aduh, parah banget ya Kamu ya Oke, gimana caranya guys? Cara lari cepat Tapi gak ini Gak apa sih namanya Gamput berisik gitu loh Apa kita jalan kaki aja ya? Gak tau guys Apa ya fungsinya ya? Berlari itu lebih berisik Lari Lari Menuju binti Wah ternyata semudah itu Gokir disuruh lari gitu kan Udah kita udah Udah bisa pulang ini bang Ya bang Let's go Berhasil teman Oke next level 6 ya Let's go guys Let's go Benjahat super Apa ini? Benjahat super Apakah kita akan jadi superman? Kau tau apa yang membuatmu naik darah? Anak nakal yang punya barang yang aku inginkan Apa tuh? Seharusnya kamu tidak perlu iri kepada anak kecil Betul Tetapi aku melihat sepasang suami istri Membelikan edisi terbatas pertama Dari komik favoritku untuk mereka Itu sih Cuma komik doang sih Tapi wajar aja sih Orang dewasan juga pernah Ini sih Juga suka baca komik gitu Moral Aku tidak perlu iri Curi komik itu Atau kamu akan bekerja Untukmu sangat lama Gue gak tau guys Tujuan dari orang ini tuh Baik atau gak Warga akan menampu polisi Jika mereka melihatnya Jadi yang ini tuh warga Oh Parik sekali ya Berarti bukan cuma polisi Bukan cuma nenek tua Tapi ada warga disini Teman-teman ya Siapa nih? Oh duit 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 Bukan gocak Tiket korek bekas itu Salah babang Sepertinya gue liat sesuatu yang Terlihat mahal disitu ya Di ruangan itu Berarti warga ini Kemungkinan gak bisa mukul Gak tau guys Ini apa nih? Patungan memang seperti Tarantula main edisi 1 dong Ini mau nonton ini kah? Okto Okto apa nama ya? Okto apa? Coba gue Apa namanya sih? Nama ini Nama film itu ya Yang ada Okto bus itu Dokter okto Oh iya dokter okto bus ya Gitulah pokoknya ya Keren tuh ceritanya Dia laun siapa Kamarin tuh? Spiderman ya? I don't know Ok next Lanjut Ok next ya Bob dalam kotak Apa nih? Bob dalam kotak ya? Apa kita bersembunyi? Ada hal yang perlu aku urus Tapi sebelumnya Aku memintamu Untuk mengambilkan kunci Untukku Pekerjaan ini Mungkin agak sedikit sulit Dibandingkan dengan yang terakhir Jangan khawatir Aku sudah mempersiapkan Tricknya Kunci apa yang kita ambil guys? Hmm Ada tombol baru guys Di sana guys Itu apaan du guys? Why? Pakai yang kotor Apa ini? Sesuatu yang lengket Apa itu? Bapak pula Kamu bisa menggunakan Berapa barang Sebagai tempat sembunyi yang bagus Ini kan? Uh Bob bisa sembunyi guys GG Gaming ya Oke Ada fitur baru ternyata ya Bob bisa sembunyi Gantungan kunci I see bang ya I see your face Oke langsung aja Kita kabur gak sih? Udah semuanya ya kan ya Nice Let's go Berhasil lagi guys Nice Tamat guys Belum lagi ya Oke Oke Pekerjaan dokumen Apa pula nih Harus kita lakukan Kali ini aku memintamu Mencuri dokumen legal Yang sangat penting Dari kantor pengacar ini Dokumen apa tuh? Dokumen apa? Sangat rahasia Aku tak bisa mengatakannya Meskipun aku ingin Dan meskipun aku bisa Aku tak ingin melakukannya Oke Kita disuruh mencari Itu dokumen Polisi akan menyelidiki Pintu yang terbuka Really? Kita coba Kita biarkan Pintu itu terbuka Oke Polisinya ternyata ya guys ya Hello Aku permisi ya bang Oh betul guys Itu baru Terbaru Bagus Bahwa kan aku dokumen Percerian itu segera Hah? What? Apa yang aku lihat? Maksudku Dokumen legal Rahasia itu Segera Tentu Yaudah Ketahuan ya Kamu bang ya Itu ada dokumen Percerian ya bang ya Oke Dengan ini mungkin Bisa mempersingkan Waktu kita Jadi kita tinggal Temunya disini Awas Hati-hati Tuh Mempersingkan waktu itu bro Wey Let's go Nice Mantep Red vision Ya Temen ya Oke temen ya Dan segitu-gitu untuk gameplay Robbery Bob Nanti kita bakal lanjutin lagi ya Ini kita udah menyelesaikan 8 level disini ya Total temen ya Dan next kita bakal coba Di next level lagi Sampai bagian akhir Palingnya Kayaknya Yang paling akhir itu bagian bawah Dan ya Semungkinan segitu dulu Untuk video kali ini ya Udah cukup banget ya Udah cukup Sampai Di episode jindul ya Nanti kita bakal lanjut lagi lagi Dan kalau kalian suka dengan gameplay yang satu ini Jangan lupa like Comment juga subscribe Untuk video kali ini Karena dengan melakukan semua Mungkin gue bisa upload Lebih banyak lagi konten Robbery Bob Yang lain ya Sambil kita menunggu House Flipper yang rongkat Ya Alasan Kenapa gue gak upload House Flipper ya Gini Ya gitu Ya gitu Ya gitu ya Oke Kita bakal isi series ini Dengan Robbery Bob ya Dan game horror Masih tetap lanjut ya Gue gak tau Apakah bakal Nextnya mau main game apa Ya gitu lah Oke Terima kasih nih Menonton video kali ini Kita akan menemukan lagi Di next video House Flipper Next time Saya Bob And peace out Sub indo by broth3rmax